Siaran kata kita, Radio Kata Kita, Radio Kata Kita Dikutip dari Tribun Bali.com, torehan gol 10 laga Bali United jauh ungguli musim lalu, Fadil Sausu dan Privat Barga jadi andil. Bali United menjadi tim yang memiliki produktivitas gol tinggi di ajang BRI Liga 1 musim 2022-2023. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu telah mengantongi 21 gol ke gawang lawan-lawannya, tepat di bawah Borneo FC yang sudah menyarankan sebanyak 23 gol dari 10 laga yang sudah dilakoni. Pelatih Bali United Stefano Cugura rajin melakukan evaluasi permainan anak asuhnya, usai pertandingan baik saat menang maupun menelan kekalahan. Teko Sapanakra pelatih asal Brazil itu meramu strategi-strategi agar pola permainan yang diimplementasikan sebelas pemain di lapangan dapat berjalan efektif. Salah satu pemain kunci yang memiliki andil dalam terciptanya gol Bali United ialah Il Capitano Fadil Sausu yang menorehkan sebanyak 6 asis yang tepat sasaran dan berhasil dikonversi menjadi gol. Meski begitu juga tak terlepas dari perang seluruh pemain seperti Privat Barga, Eberbeza hingga Berawan Nauri. Privat Barga juga berkontribusi efektif musim ini dengan menyumbang 5 gol dengan 4 asis. Kedua penggawa Bali United ini masuk ke dalam daftar top asis sementara BRI Liga 1 2022-2023. Fadil memimpin dengan 6 asis diikuti oleh Ramiro Fergonzi dari Persita 5 asis dan Privat Barga 6 asis. Kontribusi kedua pemain ini sudah tidak diragukan lagi oleh Coach Teko yang selalu mempercayakan tempat utama di sektor tengah dan winger kepada kedua pemain ini. Satu pemain lain yang membuat Teko jatuh hati atas performanya adalah rekrutan baru dari Persija Jakarta, Nofri Setiawan, yang kini lebih sering dimainkan sebagai starter. Nofri kerap melakukan intercept berbahaya, menembus jantung pertahanan lawan, dan dikenal sebagai pemain multiposisi. Fadil pemain yang sudah lama ada di Bali United. Dia pemain berpengalaman dan sudah bantu tim ini juara dua kali di Liga 1. Privat juga datang dari Liga Kamboja untuk bantu Bali United juara musim lalu. Kedua pemain ini tentu memiliki kontribusi yang baik untuk Bali United sejauh ini. Data Teko dalam keterangannya pada Minggu 25 September 2022. Dari laga ke laga, Bali United semakin tampil impresif. Sejauh ini, Bali United sudah mengemas tujuh kemenangan dan tiga kekalahan. Dua kemenangan telak diukirnya saat melawan Persi Kediri menang 4-0. Melawan Dewa United menang 6-0. Jika dibandingkan dengan 10 laga Liga 1 musim lalu yang hanya mencatat 13 gol, Bali United jauh lebih produktif musim ini. Meski Serdadu Tridatu tampil kurang maksimal saat AFC Cup dan Piala Presiden 2022, namun mampu tancap gas saat kompetisi Liga 1. Pengalaman Fadil Sausu jadi Kapten Bali United Fadil Sausu pemain senior Bali United berbagi pengalaman membeberkan kunci sukses sebagai Kapten Tim Bali United. Ia memang kerap didaulat menjadi Kapten untuk memimpin koleganya dalam sebuah pertandingan yang diarungi tim asal Pulau Dewata ini. Peran Kapten sangat penting dalam sebuah tim sepak bola, mengontrol kekompakan hingga memompal semangat juang rekan-rekannya di dalam tim agar mampu memetik hasil positif. Kuncinya, kata Fadil, adalah mengetahui karakter setiap pemain dan kesabaran. Sebagai Kapten, pemain nomor punggung 14 yang sudah tujuh musim berseragam Serdadu Tridatu ini juga dituntut harus memiliki kesabaran lebih sebagai Kapten. Selama itu pula, ban Kapten selalu melingkar pada lengan kirinya dan menjadi pemain pertama yang menjejakkan kaki di atas lapangan tiap kali berlagak. Terlebih saat tensi pertandingan yang panas, Fadil harus pandai-pandai meredam emosi rekan setimnya agar tidak merugikan tim. Di tim, saya tahu karakter teman-teman semua dan harus lebih sabar menghadapi teman-teman di tiap pertandingan kontrol emosi. Dalam tim sangat penting, jangan sampai merugikan tim kita, kata Fadil kepada Tribun Bali pada Jumat 23 September. Bagi Fadil, emosi negatif adalah satu hal yang bisa merusak fokus permainan dalam tim sepak bola dan membuang banyak energi yang sia-sia. Emosi juga banyak energi yang kita buang. Harus sabar fokus pertandingan. Jadi bagi saya sebagai kapten sangat penting mengetahui karakter teman-teman jadi tahu dengan cara apa untuk saling berbagi. Ungkap dia. Dilansir dari situs resmi Bali United pada 23 September 2022, berkat ketenangan dan ketegasannya, Fadil menjadi sosok pemimpin pasukan Serdadu Tridatu sekaligus panutan di dalam maupun luar lapangan. Sebelum berlabuh di Bali United pada tahun 2015 silam, Fadil telah membela klub besar macam Persik dan Mitra Gukar. Sebagai kapten tim, tentu ia harus mengenal masing-masing karakter koleganya yang sudah pasti sangat berbeda satu sama lain. Sekali lagi, kesabaran menjadi kunci pemain berpostur 174 cm ini menghadapi itu semua. Lebih baik bersabar dan fokus ke pertandingan ke depannya. Teman-teman juga baik, sehingga saya tahu karakternya dan bagaimana cara mendekatinya. Antar pemain saling mengerti semua. Ujar Fadil. Meskipun telah memasuki usia 37 tahun, tetapi performa Fadil justru semakin meningkat setiap musimnya. Pada kompetisi BRI Liga 1 2022-2023 sendiri, dia bermain impresif dengan mencetak 6 asis dari 6 penampilan dalam 10 laga awal. Catatan tersebut sekaligus menyamai pencapaian asisnya pada tahun 2017 dan 2019 lalu dengan mencetak 6 asis di akhir musim. Itu berarti Fadil sangat berpeluang untuk melampauinya musim ini. Secara keseluruhan dari 150 penampilan, Fadil telah menyumbangkan 14 gol dan 28 asis di seluruh kompetisi bersama Bali United. Papan atas Liga 1 Membara Bali United siap menyalip di tikungan? Dikutip dari bali.jpnn.com Kapten Bali United Fadil Sausu tidak ingin buru-buru menilai persaingan Liga 1 musim 2022 hanya akan melibatkan Madura United, PSM Makassar, Serdadu Tridatu, Persija, dan Borneo FC. Menurut Fadil Sausu, Liga 1 musim 2022 baru berjalan 10 laga. Masih ada 26 pertandingan yang harus dijalani untuk menuntaskan perjalanan musim ini. Kalau mau bicara persaingan papan atas, selesainya masih jauh, kompetisi masih panjang. Ujar Fadil Sausu dilansir dari LIB. Menurutnya persaingan musim ini sangat ketat. Hal ini bisa dilihat dari jarak poin yang sangat ketat. Jarak poin Madura United dengan peringkat ke-8, Persib Bandung hanya 7 poin, sedangkan dengan penghuni 5 hanya besar 2 poin. Jangankan tim 1 sampai 5. Dari 1 sampai peringkat ke-10 saja poinnya masih dekat. Jadi tentu kami tidak bisa santai. Tim yang bisa naik ke papan atas itu cukup banyak. Kata Fadil Sausu. Bali United mungkin sedikit beruntung karena tim-tim papan atas lainnya gagal memanfaatkan momentum menjauh atau melangkahi sang juara bertahan. Pada pekan yang sama, 4 tim lain justru hanya mendapatkan hasil imbang. Dua tim papan atas, Persija Jakarta dan Madura United FC berbagi poin akibat imbang 0-0. PSM Makassar ditahan imbang 1-1 oleh Dewa United FC. Borneo FC Samarinda ditahan imbang Bayangkara FC 2-2. Hasil keempat tim ini membuat urutan papan atas kelas men tidak berubah. Madura United masih memimpin dengan koleksi 23 poin diikuti PSM Makassar, Bali United, dan Persija Jakarta. Jumlah poin yang sama, 21. Serta Borneo FC Samarinda di posisi 5, yaitu 20 poin. Dengan hasil minor yang kompak di raih 5 tim teratas, Bali United kini punya waktu untuk menyiapkan diri kembali di laga selanjutnya. Fadil Sausu mengatakan bahwa evaluasi sudah disiapkan tidak hanya oleh pelatih, tetapi juga para pemain. Kalau bicara evaluasi, waktu menang saja kita ada evaluasi, apalagi kalau kalah. Pemain juga pasti evaluasi atau introspeksi diri sendiri supaya bisa lebih baik lagi. Paparnya Dikutip dari denpasar.suara.com BRI Liga 1 pekan ke-10 Umpan Fadil dan Privat bikin Bali United tim tersubur Bali United masih berada di peringkat ketiga kelas men sementara sampai pekan ke-10 BRI Liga 1 2022-2023 Namun soal gol, Bali United tergolong paling subur nomor 2 Dua pemain Bali United, Fadil Sausu, dan Privat Mbarga menjadi penyumbang terbanyak asis atau umpan dalam terciptanya 21 gol Serdadu Tridatu Dibandingkan dengan Liga 1 musim 2021-2022, Bali United lebih produktif pada musim ini, setidaknya sampai pekan ke-10 Pada musim lalu, sampai pekan ke-10, Bali United hanya bisa menciptakan 13 gol Pada musim ini sudah mencapai 21 gol Produktivitas gol Bali United ini tentu hasil kerjasama seluruh skuad Serdadu Tridatu Namun lebih khusus lagi, hampir setengah dari gol itu tercipta berkat umpan Fadil Sausu dan Privat Mbarga Fadil Sausu sudah membukukan 6 asis, sedangkan Privat Mbarga mencapai 4 asis Lebih istimewa lagi, selain pandai memberi umpan yang berbuah gol Privat Mbarga juga termasuk subur dalam menciptakan gol Sampai pekan ke-10, Privat sudah menciptakan 5 gol Selisih 2 gol dibandingkan Illijas Pasojevic yang paling banyak menyumbangkan gol bagi Bali United dengan 7 gol Fadil Sausu menyumbangkan 1 asis masing-masing saat Bali United melawan Rans Nusantara FC pada 4 Agustus Arema FC pada 13 Agustus PS Barito Putra pada 18 Agustus Dan Persik 27 Agustus Kemudian pemain asal Palu ini berhasil menyumbang 2 asis skala Bali United Mengebuk Dewa United dengan skor 6-0 pada 10 September 2022 lalu Sedangkan Privat Mbarga menyumbang 4 umpan yang berbuah gol Masing-masing sebuah asis saat Bali United melawan Persib Bandung 23 Agustus Dan Persik Kediri 27 Agustus Dan 2 asis diberikan pemain asal Cameroon ini saat mengebuk Dewa United pada 10 September 2022 Dalam top asis sampai pekan ke-10 BRI Liga 1 2022-2023 Fadil Sausu masih memimpin dengan 6 asis Di bawahnya adalah Ramiro Fergonzi dari Persita Tangerang 5 dan Privat Mbarga 4 Pelatih kepala Bali United Stefano Cugura Teko pun mengomentari peran Fadil Sausu dan Privat Mbarga Dalam gol-gol Bali United Teko menyebut sang kapten adalah pemain yang sudah cukup lama dengan Bali United Dia pemain berpengalaman dan sudah bantu tim ini juara 2 kali di Liga 1 Kata Teko Sedangkan Privat Mbarga lanjut Teko Turut membantu Bali United dalam meraih juara Liga 1 Pada musim 2021-2022 lalu Kedua pemain ini tentu memiliki kontribusi yang baik untuk Bali United sejauh ini Jelas pelatih asal Brazil ini Siaran kata kita Radio kata kita Radio kata kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!